Pemirsa Partai Nasdem Sumatera Utara akan bergelar Silaturahmi Akbar dengan mengundang calon Presiden Anies Baswedan di halaman Istana Maimun, Kota Medan Sumatera Utara. Selain akan dihadiri Anies dan sejumlah pengurus Partai Nasdem, Silaturahmi Akbar yang akan digelar pada tanggal 4 dan 5 November mendatang juga akan dihadiri oleh para relawan dan tokoh masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasdem Sumatera Utara, Iskandar Este, mengatakan calon Presiden Pilihan Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan akan menghadiri Silaturahmi Akbar Kebangsaan dan menyapa seluruh relawan serta masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Anies juga akan bertemu para tokoh masyarakat, tokoh lintas etnis, dan juga tokoh agama. Diperkirakan terdapat 20-an ribu relawan yang akan menyambut Anies Baswedan di Istana Maimun. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena setiap harinya relawan-relawan Anies Baswedan di Sumatera Utara terus tumbuh dan semua relawan menyatakan siap bergotong royong menyambut Anies Baswedan di Sumatera Utara. Jika sesuai agenda, Anies Baswedan akan mendarat di Bandara Internasional Kuala Namo pada tanggal 4 November di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera tangan Pak Anies Baswedan ke Medan Sumatera Utara. Jadi, kembali pada tanggal 5 menjelang malam. Sekitar 20 ribuan relawan terkonfirmasi untuk hadir. Nah, kami mengharapkan karena kapasitas lapangan itu 20 ribu, maka kami harapkan supaya yang hadir itu menjaga keamanan, ketertiban, supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tanahnya adalah Pak Anies Baswedan akan melakukan...